Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Perkenalkan nama saya Erwin Saya bersama rekan-rekan secara sukarela mengelola server Brain Archive Terima kasih bagi ibu dan bapak yang dalam waktu 2 atau 3 minggu ini telah mengirimkan dokumen ke Brain Archive Kami menerima sampai 100 dokumen Nah namun demikian perkenalkan kami meminta kepada ibu dan bapak yang sudah mengunggah dokumen untuk melakukan evaluasi diri Karena server Brain Archive ini memang bukan repository umum Jadi ibu dan bapak dapat menggunakan Brain Archive khusus untuk mengarsipkan draft makalah yang akan atau sedang Akan atau sudah dikirim ke jurnal Jadi apakah makalah itu pasti dalam bentuk draft yang sudah final Makalah ilmiah atau makalah itu sudah disubmit ke satu jurnal untuk dan sedang menjalani peer review Ya hanya itu yang kami bisa terima Sementara banyak dari yang dikirimkan kepada kami dalam 2 minggu terakhir ini Itu lebih bagus, lebih cocok Kalau diunggah ke repository umum Seperti zenodo.org Atau fixer.com Nanti kami akan taruh di deskripsi Tautan-tautannya Jadi ibu dan bapak dapat membaca ini Jadi FAQ tentang Inarchive Inarchive ini adalah nama lama dari Rinarchive Jadi ibu dan bapak dapat membaca ini Jadi ibu dan bapak khususnya Di sini kami menjelaskan bahwa artikel itu ada yang jenisnya preprint Preprint itu adalah artikel yang akan disubmit ke jurnal atau telah disubmit ke jurnal Intinya belum menjalani peer review Nah namun demikian di dalam penjelasan ini Kami juga sampaikan bahwa Inarchive juga menerima artikel yang sifatnya postprint Jadi kalau ibu dan bapak Artikelnya sudah lolos peer review Kemudian sudah diperbaiki Jadi itu bentuk finalnya Itu bisa juga diunggah ke Rinarchive selama layoutnya dihilangkan Jadi ada tiga tahap ya Jadi ada dalam penulisan makalah itu ada kurang lebih tiga tahap Jadi yang pertama drafting Sampai jadi Itu hak cipta Secara penuh ada di tangan penulis Kemudian disubmit ke jurnal Nah sampai disitu juga hak cipta masih ada di tangan penulis Kemudian ketika disubmit Nanti menjalani peer review Kemudian lolos peer review Nah sampai disitu Sampai di titik kedua ini Lolos peer review Hak cipta itu sepenuhnya ada di tangan penulis Jadi ibu dan bapak masih berhak Mengupload, mengunggah dokumen yang sudah lolos peer review itu Ke Rinarchive Menindih versi yang lama Ya jadi ingat menindih Jadi bukan membuat submission baru Tapi membuat versi yang baru dari submission yang sebelumnya sudah Ibu dan bapak buat Ya jadi Rinarchive ini dilengkapi dengan version control Jadi ibu dan bapak tinggal login Buka akunnya Kemudian masuk ke submission yang lama Kemudian ibu dan bapak dapat mengunggah file yang baru Untuk membuat versi yang kedua Nah nanti yang tayang itu adalah versi yang terakhir Tapi pembaca juga masih bisa Men-trace back ke versi yang pertama Melihat dokumen versi yang pertama Itu juga masih bisa Baik sekali lagi Submission Hak cipta ada di tangan ibu dan bapak Lolos peer review Hak cipta masih penuh ada di ibu dan bapak Nah tapi ketika sudah di layout Itu abu-abu Ya ketika ibu dan bapak Mengirimkan artikel itu ke jurnal yang non open access Maka sudah Kemungkinan besar hak ciptanya beralih ke penerbit Ya jadi ibu dan bapak biasanya diminta menandatangani copyright transfer agreement Apa copyright transfer agreement itu ada di Di FAQ in archive Nah ketika sudah menandatangani copyright transfer agreement itu Maka hak cipta berbindah ke penerbit Maka versi yang sudah tayang online Yang sudah tayang dengan layout Sesuai dengan spesifikasi jurnal Bentuk huruf, margin, dan seterusnya Sudah di layout cantik Itu menjadi milik jurnal Milik penerbit Ya jadi ibu dan bapak tidak bisa mengunggah versi yang terakhir ini Kemana-mana tidak bisa Untuk sirkulasi terbatas ya Kirim email ke satu dua orang Ke grup penelitian Peneliti itu bisa Tapi kalau di upload ke satu tempat Yang membuat orang lain bisa menemukan Alamat yang baru itu Dan kemudian bisa mengunduhnya Maka itu tidak boleh Ya misalnya di upload ke research kit gitu ya Itu tidak boleh Kenapa? Karena hak ciptanya sudah berpindah ke penerbit Dan modus penerbitannya adalah Non open access Jadi yang baca harus bayar Yang nulis tidak perlu bayar apa-apa Nah ketika dokumen ibu dan bapak tadi Dikirim ke jurnal yang open access Nah mayoritas membolehkan Sebenarnya mayoritas membolehkan Ibu dan bapak bebas ya Mengunggah versi yang manapun gitu ya Tapi untuk alasan Kortesi Ya kortesi itu Untuk ada saling hubungan baik dengan penerbit Maka Lebih baik versi yang Sudah cantik terlayout Di jurnal itu Tidak diganggu Jadi ibu dan bapak bisa Tinggal menyisipkan Tautan baru Untuk menyetir dokumen Di submission Re-Narchive Jadi submission di Re-Narchive itu Juga bisa di edit Abstractnya begitu Untuk bisa Menyesipkan tautan Artikel yang sudah terbitnya Jadi supaya Apa namanya Pembaca itu bisa Pergi ke sana Gitu ya Nah jadi Kalau untuk penerbitan Yang modus kedua Open access Maka hak cipta itu Biasanya Tetap ada di penulis Biasanya Jadi sebenarnya Ibu dan bapak Bisa bebas lah Mau diapakan itu Artikel yang sudah Tayang di jurnal tadi Nah tapi sekali lagi Untuk Untuk agar Visibility dari jurnal itu Lebih bagus Paper bapak yang Terbit Versi yang terbit itu Lebih bisa ditemukan Orang lain Maka lebih baik Tautan Open access Dari jurnal ini Yang ditaruh di Apa Biasanya di komponen Abstract ya Di Re-Narchive Jadi di edit Abstractnya Masukkan Tautan Jurnalnya Versi finalnya Maka itu akan lebih baik Jadi sekali lagi Kalau kita punya Dua jalur ya Ketika ibu dan bapak Mengirimkan ke jalur Non open access Maka Versi submitted Dan versi yang Lolos peer review Itu hak cipta masih Di tangan ibu dan bapak Tapi versi publish Itu Menjadi hak Benar Ibu dan bapak Tidak boleh Mengganggu itu Baik Yang Yang kedua Adalah modus Non open access Nah disini Di setiap titik Submitted Kemudian lolos peer review Submitted Terbit Itu hak cipta Ada Keminginan besar Tetap ada di bapak Ibu Sebagai penulis Tapi Ibu dan bapak Juga bebas Mau diapakan Tiga versi ini Tapi ibu dan bapak Dihimbau Untuk Menghormati juga Ini Proses yang Sudah dilakukan Oleh penerbit Karena penerbit kan juga Memimpin Peer reviewing Melayout Dan seterusnya Jadi Mereka juga berhak Untuk dapat visibility Secara daring Jadi Lebih baik Ibu dan bapak Mengarahkan Pembaca Ke Tautan yang sudah final Nah Jadi Di dalam Dua modus Yang Yang saya jelaskan Tadi Pada intinya Pada intinya Sebenarnya Yang Yang Harus dipromosikan Adalah Tautan yang final Tadi Yang sudah terbit Ya kan Nah Tapi Untuk Kebutuhan Pengarsipan Maka Rinarchive ini Diperlukan Pengarsipan Terutama ketika Artikelnya belum terbit Begitu ya Nah Ketika Anda menerbitkan Di Jurnal Non open access Maka Punya benefit Yang kedua Yaitu Para pembaca Tetap bisa Membaca Versi Final Dari Artikel Ibu dan bapak Secara open access Di Rinarchive Walaupun yang disitir Tetap versi yang final Yang non open access Yang di jurnal Tadi Begitu ya ibu dan bapak Mudah-mudahan bisa Bisa Dipahami Jadi sekali lagi Terima kasih bagi ibu dan bapak Yang dalam 2 atau 3 minggu ini Mengunggah dokumen Ke Rinarchive Tapi mohon maaf Kami tidak bisa menerima semuanya Mohon melakukan Evaluasi diri Jenis dokumen apa Yang cocok untuk Rinarchive Ibu dan bapak Bisa membaca panduan Yang sudah kami Buat Tautannya Akan saya taruh Di deskripsi Nah sekiranya Jenis dokumen Ibu dan bapak Tidak cocok Untuk Rinarchive Maka kami sarankan Untuk mengunggahnya Ke repository umum Tautannya Pilihannya Juga akan Kami letakkan Di deskripsi Demikian ibu dan bapak Selamat siang Sehat terus Selamat tahun baru Mudah-mudahan tahun depan Sehat terus Bahagia terus Supaya risetnya Jalan terus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati